Halo Sobat Youtube, Assalamualaikum Wr. Wb Nah Sobat sekalian, selamat datang kembali di channelku Di kesempatan ini saya akan mencoba berbagi berita yang mungkin cukup menggirakan Bagi teman-teman yang lagi pekerja di Nauman Kementerian Agama Khususnya bagi teman-teman yang lagi menunggu pendaftaran seleksi CPNS Ataupun P3K tahun 2003 Nah, bagaimana informasinya? Simak di video ini ya Kalian ini saya akan coba bahas sedikit mengenai informasi pembukaan seleksi CPNS dan T3K Di Kementerian Agama di tahun ini Sebelum lanjut, bantu juga suka channel kami dengan klik tombol subscribe-nya Kalau sudah, mari kita mulai videonya teman-teman Nah Sobat Youtube sekalian Jika Sobat itu melihat halaman resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia Nah, di sana itu ada informasi tentang pendaftaran seleksi CPNS dan T3K Kemenak Yang katanya itu akan dibuka hingga 9 Oktober 2023 Nah, informanya seperti apa? Yuk kita simak beritanya ya Nah, di sini Diinformasikan bahwa kayak gini teman-teman Nah, Kementerian Agama membuka pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil Atau CPNS dan T3K tahun 2023 Nah, sekjen kemenat Nizar Ali mengatakan ada 68 formasi CPNS Tapi seluruhnya katanya itu untuk dosen perperluan tinggi negeri atau PTKN ya Nah, pendaftaran seleksi CPNS itu katanya dibuka mulai dari 22 September sampai dengan 9 Oktober 2023 Ada 68 formasi dosen yang tersebar pada 57 PTKN Nah, di sini ya ada 57 PTKN teman-teman Dan pendaftaran seleksi P3K itu dibukanya ya mulai 23-nya Jadi satu hari setelahnya yaitu 23 September sampai 9 Oktober 2023 Ada sekitar 4.000 formasi yang tersebar pada 141 Satuan Kerja Kementerian Agama Kalau Kesatuan Kerja Demeterian Agama ini swasta masuk atau tidak ya? Nah, nanti kita bahas ya Menurut Nizar, pendaftaran dibuka secara online dengan membuat akun pada SSJSN Nah, jadi semuanya sama ya buat akun dulu di SSJSN teman-teman Nah, pelamar hanya boleh memilih salah satu formasi Apabila terdapat kesalahan dalam pembelian formasi Maka menjadi tanggung jawab pelamar itu sendiri Jadi cuma boleh satu kali memilih formasi Informasi seputar seleksi CPNS dan cawan P3K Kemenat Juga bisa diakses lewat pusaka Super APPS ya Kemenat sambungnya Nah, Kepala Biro Kebegawaian Sejen Kemenat Nurudin ya Menambahkan bahwa seleksi CPNS itu terbagi dalam 3 tahap Yaitu ada administrasi SKD dan SKB Seperti biasa teman-teman kalau ini ya Nah, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi Wajib mengikuti SKD Seleksi kompetensi dasar menggunakan CAT dengan bobot 40% Nah, ini saya rasa udah teman-teman udah paham ya Nah, kita coba baca lagi lebih detail Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar Blablablan sama di sini udah paham saya rasa ya Mana ya P3K ya Ini bobotnya teman-teman bisa lihat sih ini sendiri Oke Nah, info selengkapnya terkait persyaratan dan sebaran informasi calon P3K Kemenat Bisa diklik di sini ya Kita coba cek ya Nah, di sini ada info resmi terkait P3K ya teman-teman Jadi teman-teman bisa kunjungi langsung ya Nah, di situ ya Nah, di sini udah ada file PDF-nya Kita coba lihat Oke, kita tunggu Masih sementara proses teman-teman Jadi teman-teman bisa langsung kunjungi di situ ya Supaya lebih tahu sebenarnya apa saja syarat yang diperlukan Untuk mendaftar CPNS maupun P3K di Kemenatian Agama Soalnya banyak dari teman-teman itu yang ngeluh gitu ya Wah, kok cuma di dinas yang dilakukan perkrutan kok di Kemenat? Enggak gitu Wah, ini malah anjarin nanya Kok dingin teman-teman? Oke, kita tunggu ya Sampai benar-benar kebuka teman-teman semua Nah, ini sudah kebuka teman-teman Ini ada surat langsung dari Kementerian Agama Republik Indonesia Tentang pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CP3K Oke, di sini ada distribusi rincian alokasi formasi Terus kriteria pelamar Di sini ada pelamar umum, pelamar khusus gitu ya Terus ada persyaratan umum di sini Bisa teman-teman baca Oh ya, nanti akan saya coba buatkan satu sesi lagi khusus yang membahas surat ini ya Surat tentang prekrutan P3K ini Supaya teman-teman yang mau melamar P3K nanti gak salah jalannya atau udah mantap lah gitu gara-gara Nah, ini ada juga tata cara pendaftaran ya Ada mulai tata cara pendaftarannya Dokumennya apa saja gitu ya Nah, sampai di situ nanti ada unggah dokumen persyaratan ya Jadwal pelaksanaan seleksi Tahapan seleksi Wah, banyak di situ teman-teman Ketentuan lain-lain Wah Wah, ini masih buahnya lagi ya Di sini ada jadwalnya Teman-teman bisa baca nanti ya Di sini Pengumuman seleksi itu 22 September Nah, harusnya sekarang udah September ya Udah 24 Harusnya ini udah berjalan gitu ya Sampai dengan 6 Oktober 2023 Pendaftarannya mulai 23 September sampai dengan 9 Oktober 2023 Jadi teman-teman bisa nyoba daftar di sana Terus seleksi administrasi Seperti ini Oke Nah, gitu teman-teman Jadi, bagi teman-teman Yang Ingin berminat Daftar di sini Silahkan dibaca-baca ya teman-teman ya Nah, nanti kita akan coba ulas lebih detail lagi Tentang ini nih Isi surat Perekrutmen CBNS dan P3K di Kementerian Agama ini Oke, teman-teman Makasih banyak sudah mampir di video kami Mudah-mudahan informasi seberananya ini Bisa berguna dan bermanfaat Buat sobat semuanya Makasih banyak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye